Panitia penyelenggara ibadah haji Indonesia di Saudi panggil 18 majmuah atau badan yang menyiapkan hotel jemaah calon haji Indonesia selama di Madinah. Pertemuan di kantor urusan haji Indonesia ini lantaran petugas haji dari tanah air mencium adanya pelanggaran yang dilakukan mereka. Salah satunya penyedia akomodasi melarang pihak catering membawa pemanas makanan. Imbasnya distribusi makanan terganggu dan potensi makanan untuk jemaah cepat basi. Ini ada 1-2 majmuah yang melakukan pelanggaran dari 18 majmuah. Misalnya mereka tidak memperbolehkan tadi heater masuk ke hotel. Ini kan menyebabkan terganggu distribusi makan. Terus yang kedua mereka juga karena fast track itu jadi jemaah sudah masuk ke hotel. Sementara jemaah masih ada yang tinggal di hotel. PPIH telah mendata beberapa majmuah yang melanggar kontrak kerja. Dalam waktu dekat mereka akan dikenakan sanksi dendah sesuai perjanjian. Para jemaah calon haji Indonesia berada di Madinah selama 9 hari. Gelombang pertama lebih dulu ke Madinah sebelum nantinya melaksanakan puncak haji di Mekah. Hingga Jumat pagi sudah hampir 113 jemaah Indonesia yang berada di Arab Saudi. Dede Rohali melaporkan untuk NET.